Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Nendo ingin curhat lagi nih ya Jadi disini Ada yang lucu guys Waktu itu Nendo kan pernah update kayak gini ya Itu di tanggal 6 Juni ya Aduh, kenapa nih? Banyak tentang si Angel Lelga ya Yang katanya dia Melapor polisi Tentang Apa? Dia bikin Ini lah, nih Takut terugikan masyarakat banyak lagi Angel Lelga lapor polisi terkait Dugaan penipuan kripto Nah, sebenarnya Bingung juga nih ya Dia katanya Dijadikan brand ambasador Tentang tokennya Angel Tokennya itu, tapi Dia menjadi CEO-nya juga Nah Salahnya kenapa dia pas diajakin brand ambasador Dia gak ngeliat Apa? Kertas Perjanjian Ataupun ibaratnya Sejarahnya kripto Itu gimana bahayanya Tapi Dia tuh gak mikirin ke situ Langsung tanda tangan aja Tanpa mikir Yang negatifnya Dia hanya mikir positifnya Yaitu Duit Nah, kenapa? Ibaratnya Sudah Mencapai klimaks Kenapa gak dari awalnya aja Tinggal udah batal Kenapa udah mencapai klimaks Udah ibaratnya Banyak orang yang udah kena rugi Udah pada tau Kenapa baru Langsung dilaporin Nah, gitu juga Ada Orang yang ibaratnya Youtuber Yang hampir 100 ribu subscriber Intinya gitu Itu dapet Endorsan Dari Token Angel Kalian tau siapa? Banyak kok Sumpah guys Banyak Sebenernya 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 banyak Nggak sih pengen si Jujur aja Pengen buka-bukain Bismillah aja ya Oh, udah dihapus Udah dihapus guys Sumpah Ini udah dihapus nih kayaknya Oh, iya Iya, udah dihapus guys Iya, guys Udah dihapus Nah Iya, guys Udah dihapus Kalondor kan bikin Video nih Yang Angel Tapan ini Nah Tapi Si Si ini Dia dihapus Takut dia guys Takut Terus adalah Kayaknya banyak deh Yang bikin tuh Influencer-influencer crypto guys Sumpah Ini Ini juga nih Sama Satu Ini yang belum dihapus nih ya Ini yang belum dihapus Tapi banyak yang Nah TM Productions ini Juga nih kayaknya Dapet endorsean nih Ini banyak nih guys Nih Pokoknya banyak deh guys Yang ibaratnya FOMO-in token-token Indo ya Kalau Indo kan bahasnya Kayak gini Ya Tapi dibully Sama orang-orang Nah sekarang kayak Lihat Asics Gak ada yang namanya Berkembang sama sekali Lihat aja Nih Lihat Padahal Indo udah selalu Pernah bilangin loh Ke kalian semua ya Jangan pernah Beli-beli token Micin lah Tapi Ya Indo nya dibully Yaudah lah Nih Dari sini Indo udah bahas Asics Leslar juga Leslar juga udah Indo bahas Mana nih Leslar Memangnya banyak banget Yang udah Apa yang Indo bahas Tentang token-token Indo Yang gak usah kalian beli Nah ini Leslar Ini Angel Ya kan Udah Indo bilangin semua Sekarang mati Projectnya guys Project Indo tuh Sekarang udah mati Tapi Indo dibully Udah gitu aja Herannya Nih Tuh Gak ada perkembangan Lihat Scam abis Angel juga Angel token Nah gak ada kan Di Ibaratnya Di Apa Cmc udah gak ada Tadinya ada loh Angel token itu Terus Gabe Gabe first Juga sama Gabe first Ini Gabe first Juga sama guys Gabe first juga Ibaratnya dia Apa Kayak Brand ambassador juga Sama kayak Angel Terus dia ngelaporin juga Gokil Nah Terus udah gitu Banyak lagi Yang endorse Yang ibaratnya Orang-orang Yang Kayak Apa Influencer Ngetoken Nih Ini Tiga bulan yang lalu No Dibikin Katanya Gabe first Coin Token artist Artis adalah Token artist Dengan proyek besar Bisa bikin cuan berlipat Tapi kenyataannya Scam Guys Hati-hati Makanya Newsnya Mana nih Newsnya Dia juga Ngelaporin juga Loh Kalau kita lihat dari Sarjana Kripto Nih ya Nih kan si Angel Ada Kalau gak salah Di instagramnya Si Sarjana Kripto Ada Ya guys Kalau misalkan Kalau Ndo bilang Gak usah Beli Token-token Artis Yang ada Rugi Mana Nah ini Harusnya disini Nih guys Ngo Nggak punya Instagram Ntar Mungkinan Ntar akan Bikin Instagram Jadi Kalau misalkan Ngo bilang Jangan 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 Pernah Beli Token Micin Sekarang Duta Kripto Aje Si Duta Kripto Yang tadinya Itu Dia bilang Angel Token Bagus Di Hapus Sumpah Videonya Di Hight Kayaknya Ini Videonya Di Hight Guys Tadi Waktu Itu Dia Pernah Bikin Update Tapi Di Hapus Takut Dia Pokoknya Dia Takut Dia Endors Endors Kalau Ngo Token Males Juga Guys Lihat Ngo 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 Biar Kalian Bisa Pintar Dengan Realitanya Market Crypto Itu Akan Gimana Oke Mungkin Itu Tadi Yang Bisa Ngo Sampaikan Thank You Untuk Semu Bye Love You And Ngo